Intro Geratan Modera TV menjurang pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sumenap hingga saat ini masih kekurangan puluhan ribu surat suara yang akan digunakan nanti pada momen Pesta Demokrasi 17 April 2019 tersebut. Dari total keseluruhan KPU Sumenap kekurangan 10.000 diantaranya yang ini surat suara untuk DPRD Kabupaten Sumenap, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, serta surat suara Pilpres. Ketua KPU Sumenap Ahmad Waris saat memantau proses sertasi surat suara di gudang logistik KPU mengatakan terkait kekurangan surat suara ini KPU Sumenap telah mengambil langkah dengan cara melaporkannya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur agar kekurangan surat suara tersebut segera terpenuhi. Yang kita terima untuk masing-masing surat suara itu ada kekurangan sekitar 2.000. Tetapi kita sudah laporkan. Kekurangan 2.000 belum termasuk yang rusak nanti? Belum termasuk yang rusak. Nanti akan kita lainkan dan akan kita susulkan kalau misalnya ada yang rusak. Diketahui daftar pemilu tetap DPT pada pemilu 2019 nanti sebanyak 872.764 yang terdiri dari 410.552 pemilih laki-laki dan 462.242 pemilih perempuan. Sementara jumlah TPS sebanyak 4.315 yang tersebar di 334 desa atau pelurahan di 27 kecamatan di Kabupaten Sumenap. Dari Sumenap, Faris EP, Madura TV melaporkan.